Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya Pemirsa pedangdut kondang cita rahayu atau cita-cita tadi periksa komisi pemberantasan korupsi sebagai saksi kasus korupsi dana bansos Cita-cita tadi minta keterangan untuk tersangka Mateus Joko Santoso Pelantun lagu sakit nyetuh disini, cita-cita tadi memenuhi panggilan penyidik KPK sekitar pukul setengah dua siang tadi Keterangan cita-cita tadi perlukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka korupsi dana bansos Mateus Joko Santoso Nama cita-cita tadi muncul dalam pusaran korupsi bansos saat pejabat pembuat komitmen Mateus Joko Santoso bersaksi dalam sidang perkara bansos Dengan terdakwa Hari Fansi Dabuke dan Ardian Iskandar pada 8 Maret lalu Menurut Mateus, uang dana bansos digunakan untuk sejumlah kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial Termasuk dalam sebuah acara di Labuan Bajo yang mana cita-cita tadi menjadi tamu undangan Kita ada beberapa pertanyaan disini ya PFO, kita kemarin nggak mau datang, sekarang datang Oke, jadi kita disini ingin menjadi warga negara yang lebih Datang disini untuk menjadi saksi dari kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Yang pasti ada beberapa pertanyaan disana juga Tetapi kita saat ini, mohon maaf dengan sangat Belum bisa menjelaskan dengan spesifik bagaimana kita pertanyaan Lalu jawabannya seperti apa Karena kondusinya saat ini sedang berpandemi Kita mencegah penyebaran COVID-19 Dengan tidak Apa ya Ya, kita juga bukan Gini ya, tidak mengurangi format kepada teman-teman media disini Kita maunya sih sebenarnya ingin menjelaskan Tapi karena ini Mencegah perumunan seperti ini Jadi sangat terbahaya sekali Untuk Sudah pemerintah jembat ini kita Sudah-sudah Subtansi pemeriksaan yang kita tanya Kalau pandemi kita sama-sama tahu Ya, jadi kita juga bisa banyak menjelaskan ini Kita sebenarnya takut keluar dengan kondisi perumunan seperti ini Jadi nanti kita janji di sosial media kita Kita akan kasih tahu detailnya seperti ini Langsungin aja, Pak Saya cuma bisa menjelaskan saya disana diundang secara profesional Dan menyanyi secara profesional Jadi disini saya sebagai saksi saja Jadi gak ngomongin apa-apa Ini pertanyaannya kan Kalau memang benar materinya terkait Anda ikut acara di gemensos di Latuan Baju Siapa yang mengundang Yang mengundang adalah tiap event organizer Jadi saya tidak mau ketahui siapapun Ambat Julian, Bapak Julian Bagubara ini Saya tidak kenal sama sekali Jadi saya sempat bertepur dengan seorang Namanya Bapak Adi ini Yang mengundang saya di Gopun Jadi saya tidak berhubungan dengan Gopun sama sekali Jadi ini namanya Saya tidak langsung berhubungan dengan Pak Adi? Tidak, tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa